Halo teman-teman ATLM Indonesia dimana saja berada semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki nah kali ini kita membahas ya manfaat susu kedelai bagi ibu hamil dan bayi atau janinnya jadi ada 5 manfaat nah kita tahu ya disini nutrisi di dalam susu itu bisa saling membantu memenuhi kebutuhan gisi bagi ibu dan janin yang dikandungnya ya selama kehamilan nah tidak semua ibu memiliki toleransi yang tinggi terhadap laktosan dalam susu sapi atau susu hewan ya mungkin susu kambing jadi untuk mengatasinya permasalahan ini jadi susu nabati atau susu dari tumbuhan itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi alternatif yang terjadi karena masalah ini jadi apa manfaat susu kedelai bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya nah berikut ini ya pertama menambah energi jadi ibu hamil itu rentan ya mengalami kelelahan akibat perubahan hormon selama masa hamil jadi karbohidrat sebagai sumber energi menjadi salah satu nutrisi yang paling dibutuhkan nah susu kedelai itu bisa jadi salah satu sumber karbohidrat yang penting yang sehat untuk ibu hamil dan janin di dalamnya kandungan karbohidrat kompleknya ya dari biji kedelai ini membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses sehingga energi yang dihasilkan juga bertahan lebih lama nah manfaatnya yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan vitamin D dan kalsium nah kita tahu ya selama hamil sebagian ibu ini ya sensitif terhadap sinar matahari dan susu kedelai menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan vitamin D harian nah kalsium yang ada di dalam susu kedelai ini juga tidak kalah manfaatnya untuk ibu dan janin jadi vitamin D yang kan membantu membantu pertumbuhan pada bayi dan vitamin D apa namanya kalsiumnya ini digunakan untuk pertumbuhan tulang bagi bayi termasuk juga kombinasi keduanya ini membantu pembentukan gigi ya pada bayi dan juga disini penting lagi wanita yang kehamilannya usia 30-an itu rentan mengalami kekurangan kalsium sehingga dengan adanya asupan apa namanya kalsium di dalam apa namanya susu kedelai ini maka akan membantu apa namanya mengurangi rasa mengalami gangguan ya mungkin pada nyilu gigi akibat apa namanya protein yang terbagi dua dengan si janin yang ketiga sumber protein yang baik nah menurut jurnal Pernatal X Education ya protein yang ada di dalam biji kedelai itu dapat menjadi pengganti yang setara dengan protein dari daging nah bahkan protein kedelai ini memiliki kalori dan lemak jenuh yang lebih sedikit jadi karena memang disini tidak mengandung lemak ya lemaknya tanda sekali jadi protein disini ya berkualitas tinggi ya mendorong pembentukan jaringan atau organ yang mendukung perkembangan janin serta dapat membantu memperbaiki sel-sel tubuh jadi disini sumber kedelai ini bisa dimanfaat sebagai sumber asupan protein untuk ibu hamil baik yang menjalani pola makan vegetarian maupun tidak nah yang keempat mengurangi risiko penyakit bawaan lahir nah biji kedelai kita tahu ya mengandung vitamin B9 yang biasa dikenal dengan asam polat asam polat itu dikonsumsi tubuh cukup sedikit ya tapi kebutuhannya dibutuhkan untuk meningkatkan perkembangan sel-sel sarap pada janin jadi nanti kandungan asam polat dalam susu susu kedelai yang ini mengurangi risiko bayar dengan cacat bawaan ya kan kecacatan tabung sarap janin ya spinal livida ya neural tube defect nah untuk ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi cukup polat tapi bisa dilakukan salah satunya dengan minum susu kedelai agar bayi yang dilahirkan itu sehat dan sempurna ya pada sistem persyarafannya nah lanjut lagi ya teman-teman disini yang kelima hasilnya mengurangi risiko anemia anemia itu merupakan kondisi yang kerap terjadi pada ibu hamil biasanya anemia kurang jat besi anemia mikrositik hipokrom nah anemia itu terjadi karena kekurangan jat besi dan menimbulkan berbagai efek samping ya misalnya risiko kelahiran prematur ya pada bayi lahir dengan berat badan yang rendah BBLR berat badan bayi lahir rendah sehingga meningkatkan terjadinya anemia ya bila tidak ditangani anemia pada ibunya dan anemia mungkin pada anaknya dan di masa kehamilan ya pasokan darah yang dibutuhkan untuk menjadi dua kali lebih banyak untuk sendiri si ibu dan untuk si bayi ya terlebih lagi ada tambahan satu lagi yaitu terjadinya hemodilusi nah jat besi ya diperlukan untuk membentuk sel darah merah yang nantinya akan memberi pasokan oksigen pada bayi oksigen asih penting karena untuk proses respirasi di dalam tubuh tingkat sel ya oleh karena itu ya ibu hamil membutuhkan asupan jat besi yang lebih banyak dari biasanya nah di dalam kendela ini ada jat besi yang mana dapat memenuhi kebutuhan harian jat besi pada ibu hamil nah walaupun disini ada kebaikannya juga ya tapi sebenarnya susu kendela ini juga tidak disarankan diminum berlebih misalnya minumnya hingga 4 kali sehari atau bagaimana gitu ya yang berlebih atau minumnya banyak sekali karena disini bisa saja ada bahan yang mana bahan tadi bersifat alergen karena kandungan di biji kendela ini memiliki kandungan salah satunya glikinin ya dengan kongglikinin yang dapat memicu reaksi alergi pada orang memiliki reaksi alergi tertentu pada makanan jadi disini tidak hanya susu sapi saja alergi tapi disini juga ada bahan alergen ya di dalam susu kendela oke ya kira-kira itu saja teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya saya Matley pamit bye